Pembesar dua kepala daerah di Kopaten dan Kota Bogor sepakat mendesak Pemda DKI Jakarta untuk memperlakukan karantina wilayah atau lockdown, mengingat penyebaran virus corona yang terus meluas. Lockdown Ibu Kota dinilai menjadi sebuah keharusan, mengartikan Ijakarta sebagai epicentrum wabah COVID-19. Dua kepala daerah Kota Penyangga Ibu Kota, yaitu Wakil Wali Kota Bogor Deddy Arahim dan Bupati Bogor Ade Yasin menggelar pertemuan membahas penanganan wabah COVID-19 yang terus meluas. Dalam pertemuan yang digelar di krisis center COVID-19 Kota Bogor, kedua kepala daerah ini sepakat akan melakukan karantina wilayah masing-masing dalam waktu dekat. Namun demikian, rencana tersebut akan berjalan jika DKI Jakarta sebagai epicentrum wabah juga melakukan lockdown terlebih dahulu. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Bogor dan pemerintah Kota Bogor mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk segera melakukan lockdown. Justru epicentrumnya kan ada di Jakarta. Jadi ketika Jakarta duluan di lockdown, ya kami mungkin menyesuaikan nanti. Tapi kalau kami harus lockdown dulu, sementara di Jakarta tidak. Nah, orang akan terus bergondong-gondong ke sana. Jadi, tadi juga sepakat dengan Pak Wakil Wali Kota Bogor bahwa kita dorong dulu deh epicentrumnya untuk melakukan lockdown. Setelah itu baru kita berpikir dan mengatur strategi untuk kemudian kita melakukan hal yang sama walaupun mungkin tidak seperti Jakarta ya. Tapi minimal kita menjaga pintu-pintu masuk yang memang punya potensi yang besar untuk wabah ini masuk ke Kewapaten Bogor maupun ke Kota Bogor. Jadi tidak ada artinya kalau DKI kemudian tidak melakukan pembatasan-pembatasan yang signifikan, kemudian Kota Bogor dan Kabupaten Bogor melakukan lockdown. Jadi sama dengan Pak Ibu Bumati, kita sepakat epicentrumnya dulu di Penesin, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor akan menyesuaikan. Kabupaten dan Kota Bogor merupakan dua wilayah penyangga Ibu Kota yang tergolong zona merah dengan kasus positif COVID-19 terus meningkat. Di Kota Bogor per hari minggu kemarin, 11 orang meninggal, dua berstatus positif COVID-19 dan sembilan merupakan pasien PDP. Sementara jumlah orang dalam pemantauan tercatat 452 orang. Sementara di Kabupaten Bogor, 11 orang positif COVID-19 dan 351 orang dalam pemantauan. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon, AY News melaporkan.